Intro Sahabat sehat, data kebutuhan dan penggunaan obat harus dilaporkan dan di input dalam aplikasi pelaporan sehingga bisa memberikan informasi baik kebutuhan maupun obat dan logistik yang telah digunakan. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo Anang S. Otolua saat memberikan arahan pada kegiatan evaluasi program dan pemutahiran data kefarmasian dan alat kesehatan selasa 24 Oktober 2023 di Grand Key Hotel Kota Gorontalo. Anang menjelaskan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo dalam pelayanan kefarmasian yaitu melakukan pengawasan dan peredaran sediaan farmasi yang dilakukan pada pedagang besar farmasi, apotik, dan gudang penyimpanan untuk memastikan kualitas dan mutu obat tetap terjaga. Dalam upaya menjaga kualitas dan mutu obat dan vaksin, Anang mengungkapkan, semuanya terkait laporan imunisasi dan vaksinasi tinggi, tetapi resiko terkena penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi atau PD3I masih terjadi. Kondisi ini diibaratkan seperti menerima vaksin palsu, semua prosedur sudah dilakukan tetapi pada prosesnya tidak dijaga dan dilakukan dengan baik. Pada kesempatan itu, Anang memberikan apresiasi kepada pengelola kefarmasian kebupaten kota yang telah melaporkan melalui aplikasi Sistem Elektronik Pengelolaan dan Pelayanan Kefarmasian atau SELENA. Walau demikian, masih ada kebupaten yang masih rendah dan yang belum mencapai target, hal ini terus didorong agar Puskesmas dapat segera memaksimalkan inputan aplikasi SELENA. Harapannya dengan pengisian aplikasi ini, laporan bisa tersusun dengan baik dan dapat dipantau secara real-time dan terupdate. Kita berharap dengan acara ini, maka terjadi sinkronisasi laporan dari kabupaten kota, kemudian itu kita jadikan sebagai acuan untuk perencanaan obat, farmasi, dan alat kesehatan di 2024. Sekarang ada aplikasi SELENA atau Sistem Elektronik yang diharapkan bisa diisi oleh teman-teman dari Puskesmas. Kemudian ini direkap di kabupaten dan provinsi. Dan tadi Alhamdulillah ada satu kabupaten, ini kabupaten Bualemo, yang bisa mencapai 100%. Targetnya 85%. Kita berharap kabupaten lain juga bisa mengikuti Bualemo supaya laporan ini betul-betul termutahirkan, kemudian terupdate dan bisa kita gunakan setiap saat. Tadi pengalaman baik dari Ibu Badria di Bualemo, mereka melakukan monitoring secara aktif melalui grup WA saja, dan itu kita sudah sarankan agar diikuti oleh teman-teman lain dari kabupaten. Kami dari provinsi melakukan monitoring dengan kunjungan lapangan dan juga sekalipus pemantauan lewat aplikasi SELENA. Kadin Ketanam memberikan apresiasi kepada pengelola program kefarmasian Kabupaten Bualemo yang berhasil mencapai 100% inputan aplikasi SELENA. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.